Perkembang biakan Sehingga kita tidak perlu melatih ketukar Ini yang bisa bikin kita kadang-kadang ikhtiarnya Usahanya kadang-kadang suka salah Kadang-kadang kita tidak yakin dengan poin ini Kalau kita yakin sama poin ini Pasti ikhtiar kita akan lebih terjaga Tidak akan sampai break the line Kalau orang khawatir sampai Nanti kalau keduluan orang lain Nanti kalau misalnya ternyata jadian sama si dia atau siapa misalnya Sehingga kita menggunakan cara-cara yang tidak Allah Ridhoi Salah satu caranya adalah main belakang Main belakangnya menggunakan sinir Atau dukun segala macam Nah ini berarti kita tidak yakin dengan takdir Allah Bahwa pasangan itu sudah ditulis sama Allah Semua ramalan, semua logika, semua hitung-hitungan itu Tidak akan termasuk kayak horoskop Oh ini zodiac dia apa Dia CEO-nya apa Terus apa Baca setiap hari Setiap minggu-minggu ini Lo mending gak usah datang ke rumah dia daripada rame gitu Justru rame-nya kadang-kadang gak datang Atau ada aja Terus coba diramal, diramal, diramal Kalau baca kayak ramalan gitu kan Yang pertama dilihat kan Selain keuangan, percintaan kan Itu langsung dibaca Ditadakuri, ditadakuri, diulang-ulang Hampir dibaca dalam sholat gitu Saking semangatnya gitu diulang-ulang Kur'an susah dihafal Kalau itu hafal banget Nah ini berarti kita gak yakin Bahwa pasangan kita itu Dari tulis di papan tulis takdir Dari tulis Gak akan ketukar Kalau ada yang kita kecengin Yang kita senengin Yang kita pengenin Yang nyata Jadinya sama orang lain Kita tinggal bilang Oh berarti yang ditulis Di papan tulis takdir Ya